Dewan Keamanan Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan serangan di beberapa wilayah Ukraina adalah permulaan. Wakil Ketua Dewan Keamanan Dmitry Medvedev mengatakan akan ada serangan selanjutnya yang diterima oleh Ukraina. Medvedev mengklaim serangan tersebut dilakukan untuk melindungi rakyat mereka serta penghancuran total resim politik di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut serangan ini sebagai balasan atas serdakan yang terjadi di Jembatan Crimea pada Sabtu pekan lalu. Dalam periswa tersebut Putin menuding Ukraina sebagai dalang periswa, meski dalam hal ini Ukraina telah memberikan bantahannya. Putin dalam keterangannya menyatakan bahwa pihaknya tak mungkin membiarkan periswa yang dianggapnya sebagai aksi terorisme. Rusia disebut akan bertindak keras dan sesuai dengan ancaman yang dihadapinya. Berdasarkan laporan terbaru, ada sebanyak 83 rudal yang diluncurkan oleh Rusia. Sebanyak 43 diantaranya berhasil jegat oleh pasukan Kiev. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan bahwa mereka puas dengan serangan ini. Pasalnya mereka mengklaim semua target yang ditentukan telah terkena dan tujuan telah tercapai. Merespons hal ini, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky berjanji akan membuat medan perang lebih menyakitkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!